Dalam meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak, pemerintah kota Pontianak turut membenahi kualitas tempat jajanan anak yang ada di sekolah. Selain wajib menjual makanan penuh gizi, kondisi kantin juga harus bersih dan nyaman. Pemerintah kota Pontianak akan terus mengawasi keberadaan kantin, termasuk suasana lingkungan tempat penjualan makanan dan minuman bagi siswa. Saat ini sedikitnya, Pemkot telah memiliki 200 kantin yang tersebar merata di setiap sekolah. Kantin sehat terus berjalan, sudah 200 pedagang di kantin-kantin sekolah yang kita bina, sudah beberapa sekolah mencatatkan memang kawasan untuk jajanan sehat, kita juga akan melakukan pemeriksaan secara periodik. Pemkot memastikan secara keseluruhan kawasan kantin binaan telah layak dan sudah menyajikan jajanan sehat. Bahkan untuk memastikannya, pemeriksaan rutin juga akan dilakukan oleh tim kesehatan. Jika ditemukan ada pengelola yang kedapatan menjual sajian di luar ketentuan, maka pemerintah kota tak akan segan memberikan sanksi tegas.